Saya seorang muslimah, saya ibu dari tiga orang anak, saya seorang politisi, saya warga negara Indonesia dan juga sebagai warga bangsa. Saya membutuhkan arsip yang menyimpan spirit para pendiri, para pemimpin terdahulu dari negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim tetap terpatri dalam jiwa, pikiran, dan batin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, sejenis metamorfose, ulat menjadi kupu-kupu. Dan biasalah kalau menjelang pemilihan umum, orang biasa mengaku saya seorang muslim. Saya seorang muslimah, saya seorang ibu dan narasi yang dibaca itu memang kelihatan runtut. Namanya juga membaca teks, tidak perlu mikir panjang gitu ya. Dan kutip juga Al-Quran gitu ya, mengutip juga Al-Quran tentang jalan mendaki, jalan yang membebaskan diri dari perbudakan. Dan kemiskinan, ya sekarang ini jargon-jargon tentang kemiskinan diangkat kembali oleh PDIP dan mungkin oleh Rike Diah Pitaloka juga gitu ya. Tetapi caranya yang kocak ya. Jadi untuk metam mengatakan bahwa Jawa Tengah tidak banyak miskinnya dan lain sebagainya, itu bukan bagaimana membantu produktivitas yang ada di Jawa Tengah, tetapi standar ukuran kemiskinan yang diturunkan. Kalau dulu 20 ribu atau 11 ribu per hari itu disebut miskin mutlak, sekarang diturunkan dari itu standarnya. Artinya apa? Kalau misalnya standar miskin mutlaknya itu adalah 10 ribu per hari, ya artinya mereka bukan lagi menjadi miskin. Cuma makanya tetap sama, namanya pendapatan sama, harga tidak mungkin turun kan. Lebih parah tapi tidak disebut miskin, karena definisi miskin diturunkan lebih rendah lagi. Nah apakah dengan mereka mengutip ayat Al-Quran seperti itu? Ayat Al-Quran, surat ini kalam sekian. Kayaknya tidak pernah ada surat. Dalam surat Al-Balat kalam sekian, itu tidak ada. Biasanya surat Al-Balat, ayatnya berapa, dan supaya agak kelihatan muslim, itu sebutlah misalnya, A'undzubillahiminasyaitonirrojim, karena etikanya menyebut itu. Dan sebut juga ayat-ayat dalam bahasa Arabnya. Walaupun agak geradul-geradul, mungkin orang relatif percaya, oh paling tidak ini orang mulai belajar Al-Quran. Tapi kalau hanya kutip begitu, seperti itu saja, ya mungkin inilah fenomena menjelang pemilu. Bahkan ada orang PSI, perempuan, jelas agamanya Nasrani, pakai kerudung. Segitunya. Segitunya untuk mengelabui umat Islam. Padahal kenyataannya anti-Islamnya bukan main. Dan seterusnya. Ada juga kalau yang muslimnya memang di KTP muslim, saatnya menjelang ini dia punya duit umroh. Karena umroh itu, namanya umroh dibuktikan dengan tiket, terus foto-foto ada di Ka'bah, itu sudah umroh. Tetapi ada juga kan, dari sejak snogur-gerunya, bagaimana dia umroh digunakan untuk meliti, perilaku umat Islam, dan setelah itu menghancurkan Islam. Ada juga yang seperti itu. Namanya orang-orang munafik. Kalau dia muslim. Tapi kalau seperti snogur-gerunya, dia juga kalau tidak salah, ngakunya juga Islam. Nah, apakah seperti ini? Umat Islam kemudian tetap tertipu kembali dengan penampilan-penampilan begini, menjelang pemilu, setelah itu dilepas lagi. Kemarin ada yang haji. Saya ikhlas kok, pakai kerudung ini setelah haji. Eh, tapi mungkin tidak kuat juga. Atau desakan dari beberapa pihak. Ketua DPR, Puan Maharani, juga akhirnya copot jilbabnya lagi. Biasanya, kalau segala sesuatu yang dikenakan bukan berasal dari hatinya, itu mengenakannya itu sebagai sebuah beban. Dan pada akhirnya akan dilepas kembali. Kita lihat saja nanti, buktinya seperti apa. Kalau memang orang itu kemudian menjadi semakin takwa, Islamnya semakin baik, biasanya mulai dari situ akan menjadi lebih baik. Makai kerudung dan ditutup dadanya. Bukan diler. Sudah tua juga, untuk apa juga kan. Ditutup dadanya. Tapi kalau urusannya dengan pemilu, bukan karena dari hatinya, tapi dengan kepentingan politik untuk menjebak, menipu umat Islam, biasanya setelah pemilu juga, akan dibuka lagi. Nah, apakah umat Islam tidak waspada? Atau lebih suka ditipu kembali? Ini banyak pemirsa dari komentar-komentar di Twitter berkenaan dengan pidatonya, saya seorang muslimah ini. Ini memang benar muslim, kata Raja Gombal. Musuh dalam selimut. Waspada. Mulutnya kaum komunis. Jangan dipercaya. Ada yang mengatakan, kalau masih ada yang rayuan Gombali Mukyo, mulut bau neraka. Pernyataan-pernyataan ini, ada yang M. Saiku Muhtar. Ciri-ciri anggota jancok. Ini agak ngeri nih pemirsa. Jaringan anak cucu komunis. J itu jaringan, A itu AN itu anak, C itu cucu, K itu komunis. Sok Islami saat butuhkan dukungan umat. Setelah jabat, putar haluan 180 derajat. Emang bangsat. Nah, banyak sekali kan komentar-komentar itu. Dan ini memang heboh. Karena mungkin jejak digitalnya, Rike Diah Pitaloka itu, ada pernyataan yang cukup keras. Bersihkan PDIP mulai dari Rike Diah Pitaloka. Ini berkenaan dengan tulisan Rizal Fadilah. RUU HIP. Haluan ideologi Pancasila. Itu dianggap menghebohkan, bukan dalam arti konstruktif, tetapi menimbulkan reaksi yang masif. Dan protes terjadi di mana-mana yang intinya mendesak agar DPR atau pemerintah menghentikan, membatalkan, atau mencabut rancangan undang-undang tersebut. Rancangan undang-undang kontroversial yang dinilai dapat menjadi pintu bangkitnya neo-komunis dan faham komunisme ini oleh sebagian masyarakat disinyalir sebagai makar ideologis. Dan kritik dan desakan disamping pada tuntutan pembatalan rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila, juga meminta pengusutan siapa inisiator atau konseptor dari rancangan undang-undang makar ideologis itu. Ini dikemukakan oleh media, platform media rionews.com Ketika sudah diakui bahwa usulan ini ternyata memang berasal dari fraksi PDIP. Fraksi PDIP. Dan yang perlu kejelasan dan tindak lanjut adalah apakah usulan itu bersifat perorangan atau fraksional. Lalu di mana Rike? Maksudnya, Rike Diah Pitaloka berada selain sebagai ketua panja dan wakil ketua badan legislatif itu. Dan fraksi PDIP ini mengantisipasi skandal RUUHIP ini dengan mencopot Rike Diah Pitaloka dari kedudukan sebagai wakil ketua baleg digantikan oleh Komjen Mohamad Nurdin. Penggantian itu menjadi sangsiringan atas Rike Diah Pitaloka. Nah, pengusutan itu mulailah dari Rike. Pengusutan politik maupun hukum. Dari mulai Rike dapat bergeser kesana-sini dalam arti keterlibatan beberapa pihak. Dan Rike sudah dilaporkan ke kepolisian tinggal gerak penyelidikan yang ditunggu. Pasal 107 ke UHP dapat menjadi acuan pelanggaran dengan ancaman hukuman 12 hingga 20 tahun. Tak ada imunitas anggota DPR untuk perbuatan dugaan makar. Nah, ini judul-judulnya pemirsa. Dianggap mengorganisasi usaha untuk merubah Pancasila, Hasto Kristianto dan Rike Diah Pitaloka diadukan ke polisi. Ada juga judul yang lain. Demokrat PKS tetap desak cabut RUU HIP meski Rike dicopot dari balak. Macam-macam lah. Jadi jejak digitalnya itu terlalu banyak. Sehingga tipuan yang kayak begini, kalau rakyat itu, umat Islam itu masih ketipu, nyoblos yang beginian, nah ini memang nasibnya rakyat. Mudah sekali ditipu orang-orang yang tampilannya agak Islam menjenang pemilu, setelah itu habis-habisan menyerang Islam setelah dia terpilih. Kan begitu. Mungkin juga ya Maret kemarin itu kan Rike kalau tidak salah itu kan mau umroh. Katanya karena dia muslimah, ya umroh. Dan dengar-dengar cerita. Mungkin juga membayangkan dirinya kalau pekerjaannya atau kelakuannya dulu itu zolim, di Mekah itu dapat kezoliman. Tapi ya enggak tahu. Tetapi juga memang dia seorang ibu dengan tiga anak, ya sebetulnya ada peluang ini. Ustadz-ustad yang mau membimbing kalau dia maunya Ustadz. Tapi kalau maunya hanya untuk kepentingan kampanye kayak begini ya saya kira Ustadz dia enggak masuk lah. Apalagi pendapatan Ustadz berapa. kecuali Ustadz yang memang sangat dekat dengan istana. Biasanya pendapatannya berlipat ganda. Tapi kalau Ustadz-ustad biasa malah enggak dapat apa-apa. Mereka sambilannya sambil bertani, berdagang, dan seterusnya. Tetapi ini sekedar satu gambaran pemirsa bahwa semakin dekat pemilu para politisi mengenakan baju lebih agak islami. Kenapa? Ya apa artinya menjadi capres, menjadi caleg, dan lain sebagainya kalau dia dipresepsi oleh umat islam sebagai orang yang anti-islam. Enggak ada yang bisa lolos. Ya. Kecuali di basis-basis di mana kekristenan itu dominan. Tapi kalau seperti di Bandung, bahkan Jawa, Tengah, Timur, di Banten, enggak akan mungkin lolos. Dan karena itulah bahkan orang-orang yang beragama non-islam itu pakai peci, kalau yang perempuan pakai kerudung dengan harapan banyak umat islam yang tertipu. Apakah ada yang masih tertipu lagi? Bila itu Fikullah Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.